Intro Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza mendorong DPR RI dan pemerintah segera membahas rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara untuk mengatur masalah perilaku pejabat negara dan sanksi tegas jika tersangkut kasus hukum sehingga citra lembaga legislatif dan eksekutif tidak buruk di hadapan publik Fahri menyebutkan, dalam rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara juga perlu mengatur etika aparat penegak hukum dalam bertindak melindungi kehormatan suatu lembaga Selain itu, kewenangan DPR RI perlu diperkuat untuk mampu meningkatkan kinerja pengawasan terhadap lembaga eksekutif di daerah sehingga praktek korupsi kepada daerah dapat dicegah Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara itu supaya segeralah kita atur supaya tidak terjadi pencampuran antara kebobrokan dan moralitas individu yang bisa merusak lembaga di situ segera kita atur bagaimana supaya orang itu segera dikeluarkan dari lembaganya karena dia terlibat kasus jangan kemudian diobyok-obyok, digabung-gabung sehingga bukan cuma orang itu yang rusak sebagai pelaku tetapi juga lembaganya hancur Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asidik menyatakan sistem etika dan hukum memiliki peranan yang sama penting untuk mengatur perilaku para pejabat negara Jika negara memiliki Undang-Undang yang mengatur etika para pejabat publik akan meningkatkan kesadaran pejabat publik agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan menjalankan fungsi untuk kepentingan rakyat Kalau Undang-Undang tentang etika pejabat publik lebih luas mencakup juga profesi mencakup juga jabatan-jabatan di luar struktur negara tapi kalau etika pejabat penyelenggara etika penyelenggara negara lebih sempit Ilma dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan